Proses membentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh A. Pembentukan struktur graben tengah B. Tumbukan antara dua lempeng tektonik C. Tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar D. Dua lempeng tektonik yang saling menjauh Atau E. Penunjaman lempeng samudera Hindia Bukit barisan di Sumatera adalah salah satu contoh dari bentukan pegunungan lipatan Lipatan merupakan bentukan hasil dari konvergensi Atau tumbukan antara lempeng Eurasia dengan Indo-Australia Nah ini ilustrasinya Jadi bukit barisan di Sumatera itu adanya di sini Yang ditandai dengan warna merah ini Dampak pergerakan lempeng yang saling mendekat Atau bertumbukan konvergen antara lain Pertama terbentuknya palung di dasar laut Nah terutama kalau konvergensinya terjadi antara Lempeng benua dengan lempeng samudera Nah nanti lempeng samudera ini akan menghujam Membentuk zona subduksi Nah sehingga terjadilah atau terbentuklah yang namanya palung laut Kemudian bisa juga terbentuknya pegunungan lipatan Nah ini kalau yang bertabrakan atau yang konvergensi adalah Lempeng benua dengan lempeng benua Ini disebut dengan kolisi atau tumbukan Jadi di sini jawabannya yang B Tumbukan antara dua lempeng tektonik Nah kenapa bukan yang A Nah yang A salah Struktur graben tengah Nah graben ini adalah bagian dari patahan Yang mana patahan itu merupakan hasil dari Pergerakan lempeng yang transform Jadi kita perlu ingat bahwa pergerakan lempeng itu ada tiga macam Ada konvergen artinya mendekat Nah data ini Peta sembarang lempeng ini ditunjukkan dengan warna biru ya Ini warna yang tengah-tengah Jadi di sini ada biru muda Kemudian ada ini kita katakanlah biru navy ya Kemudian yang kanan ini yang transform ini adalah ungu Nah divergen ditandai dengan warna biru muda Nah divergen artinya lempeng saling menjauh Nah berarti ketika kita temukan ada garis warna biru muda di peta ini Nah itu adalah dua lempeng yang bergerak saling menjauh disana Nah nanti yang dampaknya bisa membentuk salah satunya adalah mid oceanic ridge Atau punggung tengah samudera Kemudian convergen Nah convergen disini kita temukan lebih banyak Garakan lempeng saling mendekat Yang tadi dampaknya sudah disebutkan Bisa terjadi palung kalau di dasar laut Nah bisa juga terbentuk pegunungan lipatan kalau terjadinya di darat Kemudian transform ini bisa membentuk patahan Nah patahan itu salah satu bagiannya disebutnya graben Nah jadi yang A ini salah Kemudian yang C tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar Nah sesar itu sama dengan transform Jadi salah Kemudian yang D dua lempeng tektrik yang saling menjauh Jelas salah karena saling menjauh itu berarti divergen Sedangkan disini kita bicara yang convergen Dan yang E juga salah Penunjaman lempeng samudera India Nah Jadi tidak terjadi penunjaman Kenapa? Karena lempeng Eurasia dan Indonesia ini sama-sama Lempeng benua Nah disebut penunjaman Kalau yang bertemu itu lempeng samudera dengan lempeng benua Misalnya lempeng pasifik yang menghujam atau menunjam Lempeng Indo-Australia atau menunjam lempeng Eurasia Nah itu baru disebutnya Hujaman atau penunjaman atau Subduction Subduksi Jadi nomor empat jawabannya yang B Tumbukan antara dua lempeng tektonik Frekuensi kejadian gempa bumi di pantai barat Pulau Sumatra Cenderung lebih sering daripada di pantai timur Pulau Sumatra Sebab konsep lokasi dalam geografi dapat diterapkan untuk menganalisis kejadian gempa bumi di Pulau Sumatra Berdasarkan jaraknya dari zona subduksi Yang pertama disini pernyataannya benar Frekuensi kejadian gempa bumi di pantai barat Pulau Sumatra Cenderung lebih sering daripada di pantai timur Pulau Sumatra Di Pulau Sumatra daerah pertemuan lempeng berada di pantai baratnya Maka di daerah tersebut tinggi aktivitas tektonik dan vulkaniknya Sedangkan pantai timur Cenderung lebih aman dari gempa bumi Karena jauh dari pertemuan lempeng Nah disini alasannya salah Konsep lokasi dalam geografi dapat diterapkan untuk menganalisis kejadian gempa bumi di Pulau Sumatra Berdasarkan jaraknya dari zona subduksi Untuk menganalisis kejadian gempa bumi berdasarkan jaraknya dari zona subduksi Itu lebih tepat menggunakan konsep jarak Bukan konsep lokasi Kemudian berkaitan dengan hal tersebut Dalam ilmu kegempaan atau seismologi Juga dikenal rumus tentang menghitung jarak epicentrum Jadi disini jawabannya C Pernyataannya benar tapi sebabnya salah Juga dikenalisis kejadian gempa bumi di Pulau Sumatra Juga dikenalisis kejadian gempa bumi di Pulau Sumatra